Polisi memastikan wanita bernama Kasmawati, 32 tahun, asal Goa yang ditemukan meninggal dunia di kamar Wisma Himalaya, maksud kami Makassar, tewas dibunuh. Hal itu diungkapkan Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Yudi Frianto saat merilis kasus itu di kantornya pada Senin 30 Mei siang kemarin. Berkait ini, lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Muslimin Emba, reporter dari Tribun Timur yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan Triuner, dapat saya sampaikan, Kapolres Pelabuhan Makassar telah merilis pengungkapan kasus temuan mayat di Wisma Himalaya pada 11 Mei lalu, di mana awalnya temuan mayat itu diduga terkait pengunjung Wisma yang sakit dan meninggal di kamar Wisma, namun belakangan setelah penyelidikan dilakukan oleh kepolisian, terungkap bahwa mayat perempuan bernama Kasmawati berumur 32 tahun, asal Kabupaten Goa itu, tewas dibunuh di kamar Wisma. Pembunuhnya adalah seorang cleaning service ataupun petugas bersih-bersih Wisma, yang setelah hari terus bertemu dengan Kasmawati. Ada pun motif dari pembunuhan ini, yaitu bermula ketika Kasmawati ataupun korban meminta dari siama, cleaning service ini untuk dibelikan es buah, namun oleh korban ataupun oleh Kasmawati dianggap terlalu lama, sehingga Kasmawati pun emosi dan menampar tanpa tugas cleaning service ini. Dan siama yang ditampar, kemudian naik pitam juga, lalu membalas, terus memukul korban beberapa kali hingga membentukkan kepalanya ke tembok. Alhasil dari perbuatannya itu, kemudian korban bernama Kasmawati ini dinyatakan meninggal dunia. Setelah itu, pelaku membawa korban masuk ke kamar seolah-olah korban hanya terbaring sakit di atas kasur. Ada pun pasal yang disangkakan dalam kasus ini, yaitu pasal 338, bahwa HP pidana terkait pembunuhan yang mengikibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Baik, terkait ini juga Rekan Embas sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Yudi Frianto berikut selengkapnya. Kejadian penemuan mayat pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 20 yang bertempat di kos atau penginapan Himalaya di Jalan Tarakan, nomor 92, Kelurahan Malimungan, Tua Kecamatan Waduh, Kota Makassar. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan pada saat ini, bahwasannya, Santres Tim, Poros Pelabuhan Makassar, sudah menemukan titik tertekan yaitu pelaku yang melakukan pembunuhan. Jadi, korban atas nama A, inisial A, yang ditemukan di penginapan atau kos-kosan di Himalaya, yang awalnya ditemukan di atas kasur dengan keadaan tidur. Namun, setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, bahwasannya korban dibunuh dengan cara dilakukan pemukulan. Di bagian wajah ada juga dibentukkan ke kepala, dibentukkan ke dinding bagian kepala, serta ada juga di tendang perut dan pinggang. Nanti kalau seungguhnya menanyakan tentang di mana titik fatal penyebab kematiannya, mungkin dari Frenchy akan menjelaskan. Kami akan menjelaskan masalah motif, yaitu motifnya Awalnya, ketersinggungan tersangka atas nama Y atau alias O. Jadi, tersinggung awalnya korban menyuruh Y untuk membeli es buat. Namun, karena terlalu lama, korban atas nama A pada saat atas nama Y datang, datang berkursusannya, langsung menampar pelaku. Sehingga pelaku merasa tidak dihargai dan naik pitang, langsung melakukan pemukulan terhadap korban. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!